Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dana Ikuan Bianca pada sore hari ini saya sedang berada di stasiun besar Pasar Senen dan kali ini saya akan menaiki kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Bekasi memakai tarif khusus sebesar Rp30.000 dan saya berada di eksekutif 1 dan pada kali ini lokomotif yang ditarik pada kereta Singasari yaitu memakai lokomotif CC2018331 Depo Hidup SMC yang memakai livery vintage bagaimana perjalanannya tonton terus videonya sampai selesai ya pada kali ini saya berada di eksekutif 1 di seat 6A kereta api Singasari untuk tarifnya sendiri sebesar Rp30.000 kenapa dapat Rp30.000? karena saya memesannya tarif khusus yaitu 2 jam sebelum keberangkatan pada kali ini saya sebenarnya naiknya enggak sendiri loh tapi saya naik dengan seseorang yang orangnya enggak mau di shoot tapi orangnya spesial sih dan ini suasana stasiun Pasar Senen masih terlihat ramai ini keberangkatan selanjutnya setelah Jayabaya itu kereta api Jayakarta yang memiliki relasi Pasar Senen Surabaya-Gubeng oke untuk tarif khusus sendiri itu biasanya itu ada di kereta-kereta tertentu saja ya dan untuk tarif khusus sendiri itu kalian bisa memesan 2 jam sebelum keberangkatan bisa pesan di Kayakit atau di Lokestasiun untuk tarifnya sendiri kalau untuk eksekutif sebesar Rp30.000 dari Pasar Senen Bekasi atau dari Gambir Bekasi itu sama saja harganya Rp30.000 untuk ekonominya sebesar Rp20.000 seperti itu dan saya enggak sendiri naiknya saya bersama pasangan saya saya culik ya dari rumahnya karena dia baru pertama kali mencoba naik kereta jarak jauh katanya ya katanya loh tapi saya enggak tahu itu udah pernah naiknya oh katanya sih udah pernah naik cuma ya kita lihat aja nanti seperti apa suasana sore hari ini di stasiun besar Pasar Senen di jam 4.41 saya merekam ini saya berada di ruang tunggunya ini ramai sekali dan nantinya ada kereta yang diberangkatkan lebih dulu yaitu kereta Api Jayabaya yang memiliki relasi Pasar Senen menuju ke stasiun akhir malam ini suasana stasiun besar Pasar Senen di ruang tunggu ini lumayan rame karena pemberangkatan sore ini tuh di stasiun Pasar Senen tuh cukup rame ya ada kereta apa kereta ada Jayabaya ada Jayakarta ada Cikurai dan tentunya ada kereta yang saya naiki yaitu KA Singasari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini saya gak sendiri loh hunting bukan hunting si naik kereta ini ada Mas Alam untuk channelnya ada di bawah ini nanti ya dikasih tahu ini ada Mas Theo halo halo nah ini nanti channelnya saya tampilin di layar kaca layar kaca ini Mas Alam di deskripsi di deskripsi di deskripsi di ruang tonton iya masuk di jalur 1 kereta api Singasari memakai lokomotif vintage CC201 8331 SMC di deskripsi yang Impec series ng Dar 701 pinapan ini dari sana angka 10 selamat menikmati selamat menikmati ya lokomotif singa sehari pada sore hari ini yaitu vintage CC2018331 SMC atau nomor lamanya CC20169 ini memakai lokomotif livery vintage tersedia di jalur 1 stasiun pasar Senin dan saya nanti akan berada di eksekutif 1 jadi saya akan menikmati suara deru mesin dan kelakson yang merdu dari vintage ini selamat menikmati XS1 itu berada di sini di belakang lokomotif pertis dan XS1 ini memakai Trenmark E jadi Trenmark E itu keretanya itu bisa digeber dengan kecepatan 120 km per jam dan memakai bogey K5 dengan berat 040 yaitu 40 ton seperti itu dan ini saya akan naik di XS1 XS1 sendiri memakai kode K106716BL K1 itu adalah kereta eksekutif 0 itu adalah kereta yang digerakkan oleh atau ditarik oleh lokomotif XS1 itu adalah dinasnya tahun 1967 XS1 itu adalah nomor urut dan BL itu adalah asalnya itu di dari glitar seperti itu ini memakai kaca pesawat apa perasaan anda naik kereta jarak jauh oke kita masuk ke eksekutif 1 ya kita masuk ini dalamnya seperti ini ya di depan saya ini merupakan kereta api Jayakarta yang memiliki relasi stasiun Pasosenen menuju ke stasiun akhir yaitu Surabaya Gubong memakai lokomotif CC2061342 depo induk Sidotoko dan kereta Jayakarta ini merupakan kereta terpanjang yang melewati jalur selatan dan kereta terpanjang satu-satunya yang melewati jalur selatan yaitu kereta api Jayakarta nah ini papanya disini kenapa panjang kenapa panjang karena kereta Jayakarta ini merupakan kereta yang memiliki 13 rangkaian dan kereta Jayakarta diberangkatkan ya kereta Jayakarta diberangkatkan dari stasiun Pasosenen menuju ke stasiun akhir Surabaya Gubong terakhir 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 selamat menikmati 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 dengan enak ya di XS1 kursi 6 A6 seperti ini melintas langsung stasiun huwaran lintas langsung stasiun klender baru asli sih ini kelihatannya kembur banget masuk di jalur double-double trek langsung di ajar 80 km per jam Aduh bener-bener aduh mantep lagi ditariknya pakai lokomotif yang terkembang tadi baru lepas stasiun huwaran aja langsung digugur sampai 80-90 ini bener-bener luar asyik hai 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 melintas stasiun cakung nah kereta singa sari ini melewati double-double trek dan berakhirnya di stasiun cakung untuk double-double trek nanti akan kembali ke jalur double trek pada umumnya yang biasa dilewati oleh KRL komuter line dan pemberhentian selanjutnya dari kereta singa sari yaitu stasiun Bekasi dan pemberhentian selanjutnya dari kereta singa sari kata dan pemberhentian yang kami hormati sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi kami persilahkan untuk mempersiapkan diri periksa dan teliti kembali barang bawaan anda jangan sampai ada yang tertinggal atau tertuka untuk keselamatan anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sepurna terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia sampai jumpa pada perjalanan berikutnya oke sesaat lagi kereta api singa sari akan tiba di stasiun Bekasi penilaian bagi saya dari K1 yang saya naik ini di eksekutif 1 ini ini bangkunya nyaman ya bagi saya kalau saya pribadi ya untuk tinggi 167 cm ini cukup nyaman ya untuk eksekutif satunya walaupun saya hanya naik dari stasiun Bekasi dengan tarif Rp30.000 dengan pesan 2 jam sebelum keberangkatan ya lumayan dan ini merupakan pengalaman saya naik eksekutif dengan maca pesawat lagi dan oke mari kita turun di stasiun Bekasi selamat menikmati oke saya akhirnya tiba di stasiun Bekasi depan saya merupakan lokomotif Vintech yang ditarik oke kita lihat disini aja oke persiapan kereta api singa sari diberangkatkan dari stasiun Bekasi pakai lokomotif Vintech generasi ke-1 CT2018331 depo induk SMC ini motor Yamaha di area Musola Holaka segera di Holaka segera joloh lima jimudan joloh lima jimudan kereta api bareng melintas langsung joloh lima jimudan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati